mohon maaf ini suaranya rada-rada kacau karena tenggorokan sakit kira-kira tiga hari di hotel bikin soal kemarin oke ini adalah penjelasan yang seperti saya janjikan penjelasan penjelasan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin saya akan fokus ke satu pertanyaan dulu percanaan yang diambil waktu debat capres kelima kemarin tentang import smartphone Indonesia yang cukup besar nilainya saya ingin lagi oke cuman pertanyaannya dirubah kemarin jadi disini pertanyaannya yang aslinya sebetulnya seperti ini menurut Biro Pusat Statistik Import Smartphone ke Indonesia Januari 2024 sebesar tiga sekian miliar dolar US atau 50 triliun itu 2024 karena ini angkanya fantastis banget saya ambil 2023 kemarin akhirnya hanya 30 triliun rupiah 2023 kenapa ini bisa terjadi? karena tingkat komponen dalam negeri dari produk telekomunikasi smartphone-komputer saat ini masih sekitar 30% jadi seringkali mereka harus ambil smartphone yang lebih besar komponen yang dari luar TKDN tingkat komponen dalam negeri TKDN smartphone didominasi oleh komponen pasif terus komponen aktif seperti chipset dan integrated circuit masih diimport jadi TKDN-nya rendah nah padahal menurut Deprin membuat pabrik smartphone itu cukup murah sekitar setengah triliun untuk 5 juta telepon per tahun nah ini pertanyaannya bagaimana strategi bijaksana ini pertanyaan yang aslinya cuman ini banyak dirubah sih supaya bisa masuk ke televisi jadi aslinya kira-kira gini pertanyaannya nah di pertanyaan ini ini TKDN tidak muncul di televisi TKDN ini sebetulnya menjadi jawaban untuk pabrik yang setengah triliun jadi tidak segampang bikin pabrik setengah triliun sebenarnya jadi kalau dilihat paslon 1 kemarin sempat sekitar 10 detik speechless tidak ngomong menarik paslon 2 langsung ngambil jebakan Batman setengah triliun sebenarnya menarik juga beliau tidak sadar bahwa ada isu TKDN di belakangnya tapi ya agak tidak fair karena TKDN ini tidak diunculkan di pertanyaan karena terbatasnya waktu nah yang menarik paslon 3 kayaknya menyadari hal ini sih jadi saya juga kaget beliau juga tahu bahwa kita punya pabrik smartphone ada LAN ada BRIN dan sebagainya jadi jadi menarik di jawaban paslon 3 sih sebenarnya nah saya akan coba bahas kondisi yang ada di Indonesia sesuai dengan jawaban paslon 3 tapi saya coba extend jujur hari ini ada cukup banyak pabrik smartphone di Indonesia oke kita bisa lihat coba ini misalnya di ini ada Evercross Advance Polytrex ARX Mito Axio SPC dan sebagainya terus apakah Indonesia punya pabrik HP Indonesia sudah memiliki beberapa pabrik HP sih sebenarnya benar salah satunya di Semarang itu Polytron terus juga apakah Samsung punya pabrik Indonesia punya jadi ada di Cikarang pabriknya eh eh alah sorry kemarin ada kemarin ada di beritanya nah ini dia Demi TKDN 40% Samsung buat pabrik ponsel di Indonesia jadi Samsung juga akan bikin pabrik di Indonesia sih sebenarnya oke jadi pabrik akan ada di akan banyak pabrik handphone di Indonesia masalahnya kita bukan hanya handphone kita butuh chipset nah untuk urusan chipset ini jadi menarik mungkin saya harus highlight teman saya profesor ya susah banget sih Trio Adiono dan Bu Sylvia Sumarlins nah ini bisa dibaca di beritanya Pak Trio ini dan Bu Sylvia nah ini Profesor Trio dia mendesain chip 4G sendiri dan dia juga banyak bertalibat di Wimax dan sebagainya jadi salah satu orang pentingnya Pak Trio Adiono ini juga teman-teman di pusat antarusas mikroelektronik di ITB kebetulan saya juga bagian dari teman-teman itu awalnya sampai tahun 2000 kemudian saya berjuang untuk memintarkan bangsa Indonesia sejak Februari 2000 jadi saya bagian dari mereka makanya saya tahu kondisi di belakangnya seperti apa dan Pak Trio ini yang bikin chip kemudian digandeng oleh Bu Sylvia Sumarlins dengan pabrik namanya Sirka ini pabrik Pama Persada ya Pak Persada itu nah Sirka Dama Persada ini bentuknya pabrik chip di belakang ini adalah Bu Sylvia Sumarlins ini Patrio nya ada disini ini Patrio oke Bu Sylvia nya malah gak ada ya Bu Sylvia nya gak ada oke nah jadi kita punya sih sebenarnya infrastruktur seperti itu mudah-mudahan dengan pertanyaan kemarin dunia elektronika Indonesia mikro elektronik smartphone dan sebagainya handphone laptop bisa tumbuh di Indonesia supaya kita bisa mengurangi import dari luar dan kita bisa lebih berdaulat di republik ini kira-kira itu harapan besarnya oke jadi ya kita punya orang-orang hebat di bidang itu ya kita punya pabrik di Indonesia cuman kemarin pertanyaan sebenarnya berkara awareness memberitahukan bangsa Indonesia bahwa kita punya masalah kalau kita tetap ngambil polisi untuk kebijakan untuk import peralatan elektronik kita berbahaya jadi kita harus mendorong industri lokal Indonesia untuk maju kira-kira itu oke mudah-mudahan bisa terbayang isu besar dari pertanyaan itu dan jujur yang bisa menjawab dengan baik adalah paslon 3 sih sebenarnya paslon 2 oke cuman paslon 2 tidak sadar bahwa kita perlu mengembangkan ekosistem di belakangnya kita perlu SDM kita perlu perizinan dimudahkan dan sebagainya cerita sedikit barangkali ya sekitar awal seribu awal dua ribuan iya awal awal sembilan sembilan puluhan sembilan puluh empat sembilan puluh sembilan puluh diajak oleh teman-teman kehutanan untuk jadi pendamping karena mereka pengadaan walkie-talkie vendornya adalah Motorola dan Philip waktu itu waktu itu Motorola yang menang dan saya minta Motorola kenapa kalian gak bikin pabrik di Indonesia waktu itu Motorola serius kamu serius no ngomong gini iya yaudah saya diajak Motorola untuk melihat kondisi di Malaysia jadi di Malaysia ada dua pabrik besar Motorola satu adalah pabrik chipset satu lagi adalah pabrik handphone chipset adanya di Petaling Jaya atau PJ kalau di handphone adanya di Penang waktu saya datang yang ter yang membuat saya tertarik adalah semua orang yang kerja di pabrik Motorola itu rambutnya hitam orang Malaysia bukan orang Amerika saya tanya bisik-bisik sama mereka kok kamu bisa orang Malaysia semua yang kerja di pabrik ini mereka bilang no ini adalah perjuarangan 25 tahun jadi selama 25 tahun mereka berjuang supaya memberikan insetif supaya investor mau tinggal atau apa mengembangkan usahanya di negara mereka akibatnya orang Malaysia akhirnya yang menerima hasilnya gitu jadi itu menarik waktu selesai dari situ Motorola nanya ke saya oke kamu udah lihat kondisi pabrik di Malaysia sekarang saya pengen nanya Motorola nanya bisa gak Indonesia menyediakan listrik yang baik pusing saya dia cuma minta sederhana listrik yang baik dia minta air yang baik dia minta lingkungan bisnis center sekarang ada di Cikarang Cikarang yang baik sekarang udah mulai banyak tempat-tempat pabrik yang baik di Indonesia mudah-mudahan itu bisa jadi catatan buat kita semua supaya bangsa ini bisa lebih maju lagi terima kasih terima kasih